Tapi Masya Allah, jika Antum bisa lakukan ini, nanti 10 pertama bulan dul-Hijjah, itu Masya Allah. Ada orang pernah mabuk, bunuh 100 orang, banyak maksiatnya, pernah berzina, ikut tadi, belum sampai ketujuan, taubat, meninggal, masuk ke surga. Antum belum pernah bunuh orang, jangkau kan 100, satu aja nggak pernah. Mabuk, nggak semabuk orang tadi padahal, zina nggak sebahsyat yang tadi, dan sudah sampai ke madris ilmu. Masa duduknya Antum di sini belum bisa mengantarkan ke surga? Hadirnya Antum di tempat ustadz yang lain belum bisa mengantarkan Antum ke surga? Kurang apa Antum? Coba cek lagi. Mungkin kurang serius. Kurang maksimal. Kalau merasa sampai malam ini kurang maksimal, mau butuh berapa malam lagi, maka hari ini kita mesti berubah. Dan berita baiknya, lihat, ini bagian dari jihad kita. Tapi Masya Allah, jika Antum bisa lakukan ini, nanti 10 pertama bulan dul-Hijjah, itu Masya Allah. Statusnya naik, kata nabi. Bukan cuma nilainya setara dan jihad, tapi naik statusnya dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak semua orang yang menggunakan bahasa Allah cinta dengannya. Tapi ketika dikerjakan, di awal bulan dul-Hijjah, naik statusnya. Cinta Allah diterunkan. Kalau cinta Allah diterunkan, status pahalanya naik. Dan yang kedua, ini yang paling hebat. Adalah hasilnya di Quran, surah ketiga, ada emra'an, ayat 31. Di sini saya mau membuat persamaan. Bismillah. Lihat persamaannya. Katakan Muhammad, jika kalian serius mencintai Allah, maka ikuti aku. Ikuti nabi. Ikuti nabi jangan sebagian-sebagian. Rumusnya ada di Quran, surah 59, ayat ketujuh. Semua. Semua yang dibawa oleh nabi ikuti. Jadi kalau bisa, coba ya teman-teman sekalian. Kalau bisa, anda harus bisa. Mengeluarkan tuntunan nabi. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Tidak harus langsung semuanya. Pelan-pelan aja dulu. Misal, hari ini kita ingin belajar bagaimana nabi bangun dari tidurnya. Kan tidak susah. Namun keluarkan. Seperti apa cara bangun tidurnya nabi? Beliau bangun. Duduk dulu tidak langsung berdiri. Kemudian mengusap bekas kantuknya dengan sebagian tangannya. Setelah itu kemudian beliau berdoa. Jangan cuma dihapal. Tapi pahami isi doanya. Karena doa itu nanti, itu jadi komitmen kita untuk merubah lebih baik. Terima kasih ya Allah yang memberikan kehidupan kembali setelah menahan ya wahamba sementara waktu. Wa ilaihin nusyur. Saya berjanji ya Allah. Saya akan cari bekal untuk kembali kepadamu. Nusyur itu, itu berpencar untuk kembali lagi. Ketika hi-hinya kepada Allah. Ya Allah saya akan menyebar beraktifitas. Tapi saya mau cari bekal untuk kembali kepadamu. Jadi ketika Anda mengucapkan doa itu, Anda berjanji lebih baik daripada hari sebelumnya. Yang kurang Anda lengkapi, yang lebih Anda pertahankan. Makanya malamnya Nabi selalu koreksi diri. Sebelum tidur dicek. Apa yang kurang, yang kurang istighfar, istighfar, istighfar. Bertekad besok kalau hidup diperbaiki lagi. Begitu bangun, Anda komitmen. Saya akan beraktifitas di Allah. Mencari bekal lebih baik daripada sebelumnya. Sehingga ketika pulang, bekal saya cukup dalam pandanganmu. Itu poinnya. Ini aneh kalau orang membaca doa itu, setelah itu maksiat. Aneh. Aneh. Ada yang salah dalam bacaan doanya. Baru antum cuci tangan antum. Ada yang bermudu. Ada yang mandi dan sebagainya. Demikian seterusnya. Jadi jangan banyak-banyak dulu. Saya mau belajar memahami cara bangun tidurnya Nabi. Satu dulu. Kalau ini sudah selesai, cara cuci tangannya Nabi. Ini sudah selesai, cara masuk kamar mandinya Nabi. Cara wudunya Nabi. Demi Allah saya katakan, kalau antum bisa keluarkan ini, ini salah satu cara untuk mendapatkan cinta Allah SWT. Nah sekarang, lihat kalimatnya. Kalau Allah sudah cintai seorang hamba, tadi kan Allah mencintai seorang hamba, yang mengerjakan amal salih di 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah. Lihat rumusnya. Yuh-bib-kum-ullah. Yuh-bib-kum-ullah. Persamaannya, lihat. Wa. Yaghfir lakum dhanubakum. Saya turun kan. Yaghfir. Lankum dhanubakum. Masya Allah. Masya Allah. Merhatikan di sini. Yuh-bib-kum-ullah. Kalau anda bisa mengerjakan amalan-amalan tadi, maka Allah akan berkenan mencintai anda. Ayat ini ingin berbicara tentang cinta Allah. Itu bisa diturunkan ketika anda mau mengikuti tuntunan Nabi. Khusus terkait dengan bulan Dhul Hijjah. Awal Dhul Hijjah. Mengerjakan amal salih. Anda berpeluang mendapatkan cinta Allah. Apalagi kalau amal salih itu dikerjakan berdasarkan tuntunan Nabi. Plus. Plus dapatnya dari segi waktu dan dari segi caranya. Yang paling menarik. Ini yang paling indah. Kalau anda sudah mendapatkan cinta Allah. Lihat persamaannya. Wa. Tafsirkan. Sama dengan di sini. Lihat. Plus tambahan. Dapat cinta Allah. Plus. Kita jadikan iqwal ke bawah. Orang yang mendapatkan cinta Allah. Wa yagfirlakum zunobakum. Maka yang pertama Allah berikan pada orang ini. Bukan sekedar pahala yang berlipat. Tapi Allah akan ampuni semua dosanya. Ampun dan dosa. Allahu Akbar. Perhatikan. Dosa dalam bahasa Arab. Kalau sudah ada dosanya. Salah dan dosa. Itu zambun namanya. Zambun. Kalau anda jama'kan menunjuk pada makna banyak. Ini zunob namanya. Zunobakum. Ketika Allah mengatakan akan ampuni dosa. Allah tidak katakan. Wa yagfirlakum zambakum. Itu cuma satu dosa. Tapi ketika Allah menyampaikan. Zunobakum. Semua dosanya berpotensi diampuni oleh Allah SWT. Saya mau tanya pada antum. Jangankan yang banyak. Coba cek. Maaf. 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 Saya ambil yang paling minimal. Adakah diantara kita sampai malam ini yang tidak punya dosa. Boleh angkat tangan. Silahkan. Ayo kalau gak malu. Angkat tangan. Yang sedikit. Tuh. Yang banyak. Yang banyak banget. Aduh saking banyaknya gak bisa diangkat itu kan. Nah pertanyaannya. Kalau anda sadar banyak dosanya. Diberi peluang untuk diampuni. Kenapa gak anda ambil? Tawaran pertama. Ikuti Nabi. Ada tawaran gak anda ambil? Tawaran kedua. Sepuluh hari. Banyak disitu gak anda ambil juga. Kalau semua tawaran sudah diberikan. Yang gak mau anda ambil juga. Allah perlu menawarkan apalagi pada anda. Jadi memang benar kata Nabi. Seluruh umatku akan masuk surga. Seluruh umatku kata Nabi. Illa man aba kecuali yang tidak ingin. Jadi kalau ada umat Nabi. Tidak masuk surga. Yang salah bukan Nabi. Yang salah bukan Allah. Yang salah orang itu. Karena tidak ingin masuk surga. Tawaran ampunan dosa ada. Tawaran pahala berlipat ada. Tawaran masuk surga tanpa hisap ada. Semua tawaran ini tidak diambil. Lantas yang salah siapa? Nah ini poinnya. Jadi kalau kita kembalikan ke sini. Lihat kalimatnya. Pertama kalimat besarnya menggunakan kata Zunub. Hati-hati. Saya ingin katakan demi Allah. Saya katakan. Sepanjang manusia mendapatkan kesempatan hidup. Nyawanya belum sampai ke kerongkongan. Sejahat apapun. Dia masih punya kesempatan untuk berubah. Dan sejahat apapun. Allah dengan keadilan sifat rahmannya. Akan tetap memberi petunjuk sampai akhir hayatnya. Supaya dia mau berubah. Antum pernah dengar kisah Fir'aun? Saya tidak katakan Antum kenal Fir'aun. Fir'aun kan sering saya contohkan. Jahatnya luar biasa. Kata-katanya kejam. Bukan cuma kejam. Kadang-kadang juga melahirkan potensi kehilangan nyawa. Kan saya sering contohkan. Kalau saya berikan ilustrasi ini. Rambut kamu itu gak bagus sekali itu. Jangan dipegang. Pisahkan kepala dari badannya. Bahasanya begitu. Ini contoh mas. Bukan kantum ya. Contoh ya. Jangan berkecil hati ya. Pekan depan datang lagi ya. Jangan berkecil hati. Baik. Ini cuma kadang-kadang contoh. Baik. Contoh. Itu Fir'aun kalau menunjuk. Ilustrasinya begitu. Bukan nyuruh nyukur. Pisahkan kepala dari badannya. Resikonya pematian. Gak suka? Penggal. Gak suka? Penggal. Seperti itu. Masya Allah. Hobinya bunuh orang. Orang surah kedua ayat 49. Hobinya itu bunuh. 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 Tapi mohon maaf ya. Juga mengaku Tuhan. Mengaku Tuhan. Saya Tuhan kalian yang paling hebat. Orang sekarang paling banter ngaku Nabi. Ada yang malaikat. Tapi belum ditemukan ngaku Tuhan. Silahkan cek. Fir'aun ngaku Tuhan. Kurang apa lagi? Ngaku Tuhan. Hobi bunuh orang. Kata-kata mempertaruhkan nyawa. Tapi saking adil ya Allah. Sifat adil Allah. Memperlakukan sifat kasihnya berlaku untuk seluruh hamba. Sebelum sampai nyawanya ke pengorokan. Lihat kalimatnya. Kurang surah 20. Tuhan. Ayat 43 sampai 44. Musa dan Harun. Musa dan Harun. Pergi ke Fir'aun. Dia mulai menyimpang dengan kedudukannya. Musa dan Harun. Ada berapa orangnya? Dua. Anda bayangkan. Hanya untuk satu orang ini. Diutus dua orang Nabi. Orang paling nesoleh di zamannya. Satu orang ini diutus dua Nabi. Kita sampai kiamat. Cuma satu Nabi. Tidak pernah lihat lagi. Saking sayangnya Allah pada seorang hamba. Dua Nabi diutus. Kelihatan di depan wajahnya. Mu'jizatnya nampak. Kelihatan. Ditampakkan. Tapi Masya Allah. Dan hebatnya ayat 44. Tepatnya. Fa'kula lahu qawlan lajina. La'allahu yatadhakar wa'awiyahsha. Tapi ingat. Katakan pada Fir'aun dengan kalimat yang lembut. Jangan kasar. Mungkin dengan kelembutan itu. Dia mulai sadar. Dan mulai memunculkan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dua orang Nabi. Paling soleh. Dekat dengan Allah. Berdakwah pada orang paling zalim. Masih diminta mengucapkan kalimat yang lembut. Anda bayangkan. Saking adilnya Allah. Cuman sayang. Dia gak mau ngambil. Jadi gak ada orang yang tidak berpeluang mendapat hidayah. Yang ada itu kalau diberi dia gak mau ngambil. Itu masalahnya. Sampai ujungnya. Tentara ada. Pasukan ada. Segalanya ada. Tapi tidak menolong dia di akhir hayatnya. Ya. Al-an. Sekarang dia baru merasa benar juga. Tapi terlambat. Terlambat. Contohnya sudah ada. Kalau antum sekarang ingin mengikuti. Diberikan tawaran. Gak mau diambil juga. Ah antum terlambat. Sudah ada yang duluan dibandingkan antum. Dan lebih daripada anda. Fir'aun punya pasukan. Anda siapa? Fir'aun puncak tertinggi pada saat itu. Anda siapa? Fir'aun lakut Tuhan. Anda tidak. Fir'aun tenggelam. Anda pengen ikutan juga. Anda ketinggalan. Dan keterlaluan. Karena anda tidak sehebat Fir'aun. Pengen ikutan. Hancur juga. Untuk apa gitu kan? Eh kalau terlambat letih. Coba merantung dulu. Lihat dulu. Ingat-ingat lagi. Kadang-kadang kalau sudah terlambat letih. Lupa gitu kan? Hati-hati. Lihat. Lihat. Kembalikan ke sini. Ini mohon izin ya teman-teman sekalian. Fokus. Allah sudah tawarkan di sini. Bahkan langsung dari ayat. Langsung diturunkan lewat risa dan Nabi-Nya. Ini ada tawaran. Amalan ini bisa mengugurkan dosa-dosa kita. Dan kita yakin bahwa kita itu banyak dosanya. Kalau tawaran ini tidak diambil sampai malam ini. Anda butuh berapa malam lagi untuk berubah? Barangkali dihidupkan sampai malam ini. Supaya kita merangkali. Mungkin besok kita berpulang. Saya tahu kapan pulang. Dan hebatnya ketika Allah mengampuni dosa anda. Lihat. Kalimatnya menggunakan ya di situ. Ia itu satu di antara jenis Anita. Yang pernah saya ajarkan. Mudari. Hamzah. Nun. Ya. Ta. Kalau diawali satu kata kerja dengan huruf satu di antara empat ini. Maka maknanya ada tiga. Present. Continuous. Future. Sekarang. Terus. Dan nanti. Sampai akan datang. Perhatikan. Sampai anda berbuat dosa pun. Berbuat dosa pun akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya itu tidak terjadi. Perhatikan cara memahaminya. Kalau orang sudah diampuni dosanya oleh Allah. Benar-benar dapat ampunannya. Maka dia akan dijaga oleh Allah. Untuk tidak berbuat dosa lagi. Sampai menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ciri orang tobat yang diterima. Mata pernah salah lihat. Dia bertobat kepada Allah. Diampuni dosanya. Maka ketika dicintai oleh Allah. Mata ini akan dijaga lagi. Supaya tidak berbuat maksiat. Kadang-kadang belum sampai ke lokasinya. Sudah dipalingkan oleh Allah. Begitu mau lewat lokasi A. Tiba-tiba ada yang manggil. Pak. Gak usah lewat situ pak. Yang kesini aja. Masya Allah. Kenapa? Gak usah nanya. Gak usah terjadi. Baik. Mau makan. Makanannya halal. Tapi sebagian ada yang haramnya. Antum masuk ke situ. Tiba-tiba orang lain dibiarkan saja. Antum. Pak. Yang ini gak cocok buat bapak. Kenapa? Gak usah ditanya pak. Ya macam-macam. Dan seterusnya. Jadi ada aja. Ada cara gitu kan. Ada cara. Tangan begitu. Ya ditunggu-tunggu proyek. Disiapkan. Padahal ada yang mau nyiap. Nyogok untuk antum. Berikan yang haram. Tiba-tiba dikasih. Ya ada musibah ini. Ada musibah itu. Gak nyampe ke situ. Dibuat gagal. Bisa terjadi. Dijaga antum. Sampai tingkat tertinggi. Untuk tidak bermaksiat. Kalau ada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu poinnya. Siapa yang tidak menginginkan itu? Kalau hamba naik status. Menjadi cintai oleh Allah. Dosa diampuni. Dijaga diri. Dari berbuat kesalahan. Dan kemudian apa yang terjadi? Amal dinaikkan oleh Allah. Melebihi amalan jihad. Fisabu'inillah. Bahkan dalam jihad visi. Siapa yang tidak merindukannya? Maka ada tawaran kepada kita. Karena itulah para sahabat mempersiapkan dua bulan sebelum momentumnya. Karena besar tawarannya. Antum ada proyek besar dunia aja siap-siapnya jauh sekali. Masya Allah. Jepang mau olimpik tahun 2020. Dua tahun sebelumnya. Bahkan tiga tahun sebelumnya. Sudah konsolidasi. Koordinasi. Minta masukan ini. Masukan itu. Itu cuma lurusan dunia. Antum punya momentum tingkat RT. Persiapan juga jauh. Ini bagaimana begini? Bagaimana begitu? Masya Allah. Cuma singkat aja. Untuk lurusan dunia disiapkan begitu matang. Maka bagaimana dengan tawaran akhirat yang datangnya setahun sekali? Kalau Antum gak dapat yang tahun ini nih. Tinggal dua bulan lagi. Bahkan sebulan ke depan kurang lebih. Cuma sebulan ke depan. Antum gak dapat tahun ini. Antum nunggu tahun depan. Dan belum tentu hidup tahun depan. Itu masalah. Terima kasih telah menonton.